Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di maksimojek online channel di channel ngebahas putar maksim driver dan juga maksim penumpang Oke di video kali ini teman-teman saya mau ngebahas tentang akun maksim prioritas yang anjep ya Nah jadi buat teman-teman yang mengalami akun maksim yang sudah prioritas tapi anjep akunnya jangan kaget ya nanti akan kembali gacor dan normal kembali pada saat tertentu nah seperti apa infonya langsung aja saya akan buka aplikasi maksim driver atau tekse drivernya teman-teman Nah jadi buat kamu yang baru prioritas nanti jangan pula ya bilang wah nyesel nih prioritas ya kan sudah habis banyak duitnya tapi tetap aja anjep gitu kan Nah jadi kalau fenomena anjep yang saat ini terjadi itu disebabkan karena lagi musim liburan ya jadi anak sekolah libur anak kuliah juga libur ya karena sudah akhir semester jadinya berpengaruh terhadap jumlah orderan nah seperti ini ya akun maksim yang sudah prioritas ya kita menghabiskan uang sekitar 290.000 rupiah kalau kita mau memprioritaskan akun maksim kita ya ini dia tuh paling atas tuh harga 290.000 rupiah dengan cara membeli jaket dan juga helm nah cuman teman-teman enggak usah khawatir ya cukup standby aja di tempat-tempat manggal seperti biasanya dan nantinya teman-teman eh apa namanya bisa nih contoh ya ini ada orderan seperti ini kita bisa klik minta order tuh kan dapat tuh lumayan nah jadi salah satu cara untuk mendapatkan orderan ya jadi ketika kita nanti nggak dapat secara auto kita bisa menggunakan fitur delivery ya food and shop nah itu juga bisa kita gunakan untuk mendapatkan orderan teman-teman kita tinggal cek seperti ini ya teman-teman ya Nah ini kita akan lihat kapan nanti normalnya jadi liburan ini ya nanti dia akan masuk lagi itu kalau nggak salah di awal tahun ya bulan Januari sekolah titik.com aja Hai rata-rata nanti kita akan bisa lihat di seluruh Indonesia rata-rata dia di awal tuh di awal-awal tahun ya ada tanggal dua ada tanggal tiga tanggal empat rata-rata tanggal dua tiga empatannya di Provinsi Jawa Barat tanggal 10 Januari artinya nanti ketika nanti sudah pada mulai masuk sekolah lagi Insya Allah sudah normal lagi orderannya karena sudah banyak ya tapi kalau di kampus itu sekitar bulan-bulan Februari lah baru masuk tapi seenggaknya nanti kalau anak-anak masuk kalau udah masuk itu Insya Allah sudah mulai kembali normal ya jadi buat teman-teman harap bersabar dan bisa memanfaatkan eh apa namanya layanan maksim yang lainnya supaya kita tetap bisa dapat orderan nah paling itu aja teman-teman yang bisa di-share di video kali ini semoga bermanfaat sampai bertemu lagi di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati